Warga di Kabupaten Cianjur digegarkan dengan ditemukannya bayi yang baru lahir tewas di sebuah selokan air bayi yang masih menempel. Tali pusannya tersebut diduga dibuang orang tuanya. Warga di kampung Leles, desa Sukamanah, kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur digegarkan dengan ditemukannya bayi yang sudah tewas di dalam selokan air. Saat ditemukan warga bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan masih menempel tali pusarnya. Awalnya warga yang melintas mengira sebuah boneka yang dibuang warga namun saat didekati ternyata sesosok bayi dengan kulit yang pucat akibat terlalu lama di dalam air, tersangkut kayu. Warga kemudian menghubungi pihak desa untuk dilanjutkan ke kepolisian. Bayi tewas tersebut kini sudah berada di kamar jenazah RSU desa yang Cianjur. Kuat dugaan bayi tersebut dibuang kedua orang tuanya karena tidak ingin diketahui bayi tersebut lahir hasil hubungan gelap. Untuk memastikan kejadian tersebut dan akhirnya langsung kita amankan karena posisinya pada saat itu warga sudah banyak berkelumun dan untuk mencegah hal-hal lain-lain dan mencegah berkembangnya opini yang lain-lain dari warga, ya kita amankan dan kita serahkan selanjutnya ke pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. Sementara itu kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Karang Tengah dengan mencari orang tua bayi.